Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Didi Riyadi. Digeser Adit Jayusman lantaran disebut-sebut kalah tajir, Didi Riyadi kini menahan kekecewaan mendalam. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Tak pernah sedikitpun kehidupan pribadi pedangdut Ayu Ting Ting lepas dari sorotan. Tak terkecuali soal kisah asmaranya. Kali ini ia tapaknya sedang dimabuk asmara. Sebelum pacaran dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting sempat dikabarkan jalin hubungan dekat dengan sederet pria tampan. Tak dipungkiri, kecantikan dan kedewasaan Ayu Ting Ting mampu membuat lawan jenisnya jatuh hati. Didi Riyadi pun sempat mendekati janda Inji Baskoro sebelum Ayu Ting Ting menggandeng Adit Jayusman. Ternyata, hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman turut menjadi perhatian Didi Riyadi. Diketahui, Didi Riyadi merupakan sosok yang pernah mencoba mendekati Putri Abdul Rozak dan Inji Kalsu itu. Bahkan hubungan Didi dan Ayu pun disebut-sebut sudah dapat restu dari orang tua sang biduan. Kini, Ayu Ting Ting memantapkan hatinya untuk Adit Jayusman. Bahkan, Ayu Ting Ting kini juga tak canggung lagi mengunggah momen mesra bersama Adit ke Instagram. Didi Riyadi pun akhirnya memberi tanggapan soal hubungan Ayu dan Adit. Hal itu terekam dalam Youtube BigDo, tanggal 13 November 2020. Didi ternyata mendukung. Dia juga sempat menyebut nama Sahir Seih dan Ivan Gunawan alias Igun. Pria berusia 39 tahun itu pun mengaku Ayu belum memberinya informasi soal rencana pernikahan. Sebagai informasi, Ayu dan Didi memang pernah dikabarkan dekat. Didi bahkan sempat memberikan kejutan saat Ayu berulang tahun pada bulan Juni lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan Ayu dan Didi mulai memudar. Hal itu pun diakui langsung oleh Didi. Didi pun menegaskan tidak ada kekecewaan yang ia rasakan. Ia pun mendoakan Ayu dan Adit bisa kejenjang yang lebih jauh. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.